sebagian orang tanya sama saya mas Arli, gimana caranya saya bisa nabung, penghasilan saya rendah mas saya gak bisa menyisihkan uang, gitu ya ada orang yang, saya ini boros mas jadi saya gak bisa menyisihkan uang saya gak punya tabungan, gitu atau ada juga yang menyampaikan keluh-keluhnya, ada juga yang menyampaikan keluh kesahannya ke saya, mas Arli saya ini penghasilannya lumayan gitu ya, tapi kenapa selalu habis terus ya, ini adalah masalah kebiasaan nah, sebetulnya saudara, bagaimana caranya kita bisa menabung semakin lama semakin banyak, itu harus mengubah kebiasaan yang biasanya anda lakukan, nah apa saja kebiasaan ini, saya sudah menyimpulkan menyoroti ada 5 hal yang bisa anda ubah yaitu 5 kebiasaan yang bisa anda ubah untuk membuat tabungan anda menjadi semakin lama, semakin banyak apa 5 hal ini, yang pertama adalah kebiasaan merencanakan sebelum mengeluarkan uang, kebanyakan orang mengeluarkan uang, ya sudah, kita ambil dari dompet tarik di rekening, kemudian kita membelajarkan sesuatu, apalagi pada saat teman-teman ini mendapatkan rejeki yang lebih besar daripada bulan-bulan biasanya biasanya kita cenderung senang ya, dan kemudian cenderung over, ya, itu normal sebetulnya, secara manusiawi kita dapat uang lebih banyak, ya pasti kita merasa senang, tapi yang jadi problem adalah pada saat perasaan senang ini membuat kita menjadi tidak terkontrol lagi dalam mengeluarkan uang ya, mungkin yang tadinya tidak ada rencana jalan-jalan anda jadi jalan-jalan tidak ada rencana beli HP baru anda jadi beli HP baru tidak ada rencana upgrade motor anda jadi upgrade motor yang lama dijual, anda beli yang baru tidak ada rencana upgrade mobil anda jadi upgrade mobil sesuatu yang tidak ada rencana gara-gara anda dapat uang dan kemudian anda tiba-tiba ada keinginan nah, inilah yang harus diubah kebiasaannya nah, apapun itu harus direncanakan so, tips dari saya adalah ubahlah kebiasaan menjadi seperti ini setelah menerima uang langsung buat perencanaan dan simpan uangnya jangan diapa-apakan dulu jadi uangnya itu biarkan dulu dan kemudian anda merencanakan dulu nanti mau apa-mau apa kalau bisa semua rencana itu tertulis yang namanya rencana yang baik adalah rencana tertulis dan kemudian dihitung uangnya cukup apa tidak berapa sisanya dan dialokasikan kemana saja uang yang masuk dan tanpa perencanaan yang baik untuk mengeluarkan uang spending money-nya tidak direncanakan akan membuat uang anda habis begitu saja tanpa terasa nah, ini adalah sesuatu yang tidak baik dalam hal finansial memang tidak mudah tapi harus dilakukan uang harus dipisah biar semuanya jalan kalau bisa hemat kenapa mesti boros karena hidup tidak selalu untung maka sebisa mungkin harus menabung kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir tapi cerdas itu pilihan klinos merawat mesin oli lebih awet bensin lebih hemat yang kedua adalah kebiasaan efisien banyak sekali dari teman-teman ini melakukan sesuatu asal melakukan saja efisien itu bisa 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 di banyak hal ya kalau kita bisa makan satu piring kenapa harus dua piring kalau kita bisa mandi dengan air satu ember kenapa kita harus mandi dengan air dua ember kalau kita bisa hidupkan satu lampu kenapa anda harus menghidupkan dua lampu kalau anda bisa mengecilkan AC kenapa anda harus membesarkan AC saudara sekalian efisien adalah kebiasaan orang-orang yang efisien dia memiliki uang yang jauh lebih banyak gitu dan dia bisa melakukan lebih banyak hal dengan uang yang jumlah uang yang sama jadi misalnya si A punya uang 10 juta si B juga punya uang 10 juta si A hanya bisa melakukan misalnya 10 hal sedangkan si B bisa melakukan 12 hal 15 hal bahkan 20 hal yang bermanfaat tentunya kenapa? karena si B adalah orang yang lebih efisien daripada si A jadi sikap efisien atau kebiasaan untuk efisien tidak membuang-buang resource anda tidak membuang-buang apapun ya apapun itu harus pas, efisien kebiasaan efisien ini bisa membantu anda untuk mengumpulkan uang jauh lebih banyak lagi ya itu yang nomor dua yang nomor tiga adalah kebiasaan melupakan berapa jumlah tabungan anda saudara sekalian sepertinya konyol ya kita ngumpul-ngumpulin uang tapi kita gak tahu jumlahnya yes kayaknya konyol tetapi ini adalah resep yang penting sekali cara menabung yang benar sebetulnya ya dengan cara anda tidak mengingat berapa jumlahnya karena semakin diingat anda akan semakin merasa bahwa tabungan anda nanti lama nyampainya misalnya anda punya tujuan tertentu untuk menabung entah untuk untuk renovasi rumah atau mungkin untuk untuk beli kendaraan baru sehingga anda menabung kalau anda hitung-hitung terus setiap hari maka anda akan merasa lama kalau merasa lama kita gampang merasa frustasi dan ingat pada saat kita merasa frustasi emosi yang tidak stabil maka ini sangat berbahaya untuk kondisi finansial anda supaya bisa lebih baik lagi maka lupakan berapa jumlah yang sudah anda kumpulkan kita cukup sisihkan aja masukkan ke dalam misalnya dalam bentuk emas batangan atau misalnya dalam bentuk tunai dalam di jalengan misalnya atau apapun yang penting anda tidak perlu mengingat berapa jumlahnya yang penting kita sisihkan saja sisihkan saja sisihkan saja setiap kali menyisihkan kita lupakan besok cari uang lagi sisihkan lagi lupakan ya tentunya menyisihkan ini sebetulnya adalah hal yang mudah tetapi kalau kita tidak terbiasa melupakan berapa jumlahnya maka menyisihkan uang menjadi sangat sulit kebiasaan nomor 4 kalau nomor 3 tadi melupakan kalau yang nomor 4 ini adalah kebiasaan menyisihkan uang kecil sepertinya hal yang sepele Anda punya uang receh Anda tata tidak dengan rapi kalau uang-uang receh ini Anda tata dengan rapi Anda bisa kumpulkan di satu tempat secara rutin tanpa Anda ingat jumlahnya yang penting sisihkan saja sisihkan saja sisihkan saja tahun 2 tahun 3 tahun Anda bisa kaget dengan jumlahnya jadi apakah akan akan berarti mas kalau uangnya kecil-kecil yang kita kumpulkan justru sebetulnya melatih kebiasaan ini adalah dari hal-hal yang kecil mulailah dari uang-uang receh Anda itu penting sekali karena ini adalah membentuk kebiasaan kalau Anda sudah terbiasa mengelola uang-uang kecil ini maka Anda bisa mengelola uang yang besar orang yang tidak bisa mengelola uang besar saya yakin sekali dia pun tidak mungkin bisa mengelola uang yang kecil terus baliknya orang tidak bisa mengelola uang kecil dia juga tidak akan bisa mengelola uang yang besar karena uang itu sama mau kecil mau besar sama-sama harus dikelola jadi kalau kita sudah terbiasa menyempelikan uang kecil maka Anda juga akan terpengaruh secara emosional pada saat Anda mengelola uang yang jauh lebih besar jadi ingat bagaimana cara melatihnya latihlah kebiasaan menyisihkan uang-uang kecil Anda kelola dengan baik dan kemudian Anda kumpulkan di tempat yang baik supaya satu ketika bisa Anda manfaatkan dan kebiasaan nomor 5 ini kebiasaan yang paling sering saya lakukan apa yang nomor 5 ini yaitu kebiasaan menunda pengeluaran Anda boleh percaya boleh tidak bahwa dari dulu saya tidak pernah membeli HP mahal untuk saya sendiri HP saya harganya di bawah 2 juta dan apakah mas Ali tidak ingin punya HP yang bagus pengen kadang-kadang kita lihat HP di sebuah toko sering kali saya lakukan saya sering kali ada uangnya terus kemudian saya lihat HP bagus ya HPnya terus kemudian tak pegang-pegang bagus ya berapa harganya lebih mahal tentunya dari HP yang sudah saya punya kemudian HP yang saya lakukan oke saya membeli tapi karena ini bukan sesuatu yang urgent maka saya memutuskan untuk membelinya besok bukan hari ini meskipun saya sudah bawa uangnya tinggal tarik aja di ATM atau tinggal gesek misalnya saya tidak akan langsung membelinya saya akan pulang dulu satu hari dan saya akan kembali lagi besok untuk membeli HP tersebut hal ini sering saya lakukan hal ini sering kali saya lakukan terutama pada saat kita jalan-jalan ada misalnya motor besar gitu ya wah ada pameran motor besar bagus motornya dan saya pengen gitu ya oke saya sudah sudah berniat membelinya ada sih uangnya ya dan saya tinggal membayarnya tapi ingat sekali lagi jurusnya adalah tunda sampai besok ketika saya tunda sampai besok apa yang terjadi sodara begitu sampai rumah saya merasa tidak memerlukannya dan besok akhirnya saya tidak beli begitu juga dengan HP sampai hari ini bertahun-tahun saya juga pakai HP yang murah dan kalau memang belum jebol baterinya belum belum sampai melembung-melembung gitu ya yang kemarin terakhir HP saya itu sampai kalau di charge itu listriknya tidak bisa masuk itu baru saya beli HP baru itu pun harganya masih harga yang murah juga gitu ya yang penting bisa untuk transaksi bisa untuk WhatsApp bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memang saya perlukan di HP ini karena menurut saya HP harga 2 juta dan HP yang harganya 25 juta fungsinya hampir-hampir sama ya memang sih beda kualitas memang sih seneng kita punya barang yang mahal yang bagus dilihat orang juga bagus gitu ya tapi sekali lagi karena saya sering menunda sesuatu yang sepertinya menyenangkan maka HP saya tetap HP yang seperti ini tapi jangan salah HP ini sering saya pakai live streaming dan ini sudah menghasilkan uang yang begitu banyak sangat-sangat banyak oke saudara sekalian jadi itu tadi adalah 5 tips untuk membuat tabungan saya menjadi semakin banyak dari waktu ke waktu dan saya merasa diuntungkan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut mudah-mudahan Anda juga bisa melakukannya dan doa saya semoga Allah SWT memberikan Anda riski yang berkah riski yang melimpah dan riski yang terima kasih